Hai semua salam sejahtera Malaysia Hai semua salam sejahtera Malaysia Hai semua salam sejahtera Malaysia Setelah pendedahan daripada Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan Malaysia hari ini merangkap Menteri Keuangan Setelah pendedahan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dimana terdapat kecurangan yang keterlaluan di dalam MOF Di dalam Kementerian Keuangan Setelah beliau menjadi Menteri Keuangan Akhirnya pendedahan ini sangat mengejutkan Dimana terdapat banyak kecurangan, keterlaluan Sehinggakan kecurangan ataupun kecurigaan ini Yang berlaku susah untuk dikesan bagaikan jarum Bagaikan kita mencari jarum di padang rumput yang luas Kesusahannya seumpama begitu Jadi satu cadangan untuk menyelesaikan perkara ini perlahan demi perlahan Yaitu menubuhkan jawatan kuasa khas Untuk menyiasat kecurangan di Kementerian Keuangan Persoalannya kecurangan ini timbul dari mana Dan dari bila dan dari siapa Adakah semasa pimpinan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dahulu Dimana ramai spekulasi, banyak spekulasi Ramai penganalisis politik berkata bahwa Memang Muhyiddin telah seleweng dana Semasa menjadi Perdana Menteri dahulu Satu jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan Perdana Menteri bertujuan untuk mengumpul dan mengkaji Setiap kecurangan yang dianggap berlaku secara keterlaluan Di Kementerian Keuangan Sebelum Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masuk menyiasat Akhirnya Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim berkata Ya kerana mengikut kenyataan Datuk Sri Anwar Ibrahim Sekala salah laku di Kementerian itu adalah terlalu banyak Katanya dengan kekangan pegawai Dan juga jumlah kes rasuah yang meningkat Ini menyukarkan SPRM menyemak dengan terperinci Setiap perancangan Setiap peruntukan Perolehan Dan tende yang diluluskan MOF ataupun Kementerian Keuangan Oleh demikian Satu jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan Untuk membuat dapatan Apa yang sedang Terjadi di dalam Kementerian Keuangan Dan mencari langkah Untuk ketirisan ini dihentikan Untuk SPRM menyerbu Keseluruhan MOF Ataupun Kementerian Keuangan Ia sudah tentu amat sukar Karena Kementerian ini besar Dan tindakan sedemikian seperti Mencari jarum di padang rumput sahaja Tetapi sekiranya wujud jawatan kuasa khas itu Pegawai-pegawai kanan MOF sendiri Boleh betulkan kesilapan yang sudah berlaku Anwar juga dilaporkan berkata Beliau mengesan banyak kecurangan Yang dianggapnya keterlaluan di Kementerian Keuangan Perdana Menteri Yang juga Menteri Keuangan berkata Kecurangan itu dilihatnya ketika Menyemak file-file di Kementerian Berkenaan Mengulas selanjut Jais juga berkata Penjawat awam di MOF Perlu ambil peluang Terhadap kenyataan Anwar Dengan melaporkan Salah laku yang diketahui Dilakukan oleh rakan sekerja mereka Inilah masa untuk hadir ke SPRM Dan membuat laporan Kerana Anda pastinya tahu kegiatan yang dilakukan Rakan sejawat Anda Tidak perlu risau Kerana setiap daripada Anda akan dilindungi Mengikuti akta pemberi maklumat SPRM mempunyai pegawai-pegawai mereka Yang diletakkan di bahagian integriti Dan pastinya mereka itu melaporkan kepada SPRM Untuk disiasat sekiranya mengesan Kecurangan seperti yang didakwah oleh Perdana Menteri Jadi akhirnya tubuh jawatan kuasa khas Siasat kecurangan di Kementerian Keuangan Adalah jalan yang terbaik Jadi teruskan bersama di dalam channel ini Untuk pergembangan politik yang lain Halo semua Salam sejahtera Malaysia Akhirnya Hishamuddin Husin Membuat satu kenyataan Yang tergempar Satu kenyataan yang mengejutkan Setelah Beberapa Tempo ini Nama Hishamuddin Husin Yang tersenarai Sebagai sepuluh ahli parlimen Yang menandatangani Akuan bersumpah Menyokong Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Dan pada akhirnya Hishamuddin Husin Hari ini telah membuat satu kenyataan Dimana beliau Bersedia Untuk Berlawan Bersaing dengan Presiden UMNO Dan juga timbalan Presiden UMNO Yaitu Zahid Hamidi Dan juga Tokmat Ataupun Muhammad Hassan Menurut Hishamuddin Husin Saya Sedia Cabar Jika dua Jawatan utama Dipertandingkan Bekas Naib Presiden UMNO Tersebut Datuk Sri Hishamuddin Husin Bersedia Untuk mencabar Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Dan juga Datuk Sri Muhammad Hassan Pada pemilihan UMNO akan datang Kesediaan itu Dinyatakan Ketika beliau Ditanya mengenai Pendiriannya Sama ada Jawatan Presiden Dan timbalan Presiden UMNO Perlu dipertandingkan Pada pemilihan Yang perlu diadakan Sebelum pertengahan tahun Beliau berkata Keputusan Sama ada Jawatan Presiden Atau Timbalan Presiden Yang akan direbutnya Hanya akan diputuskan Selepas Perhimpunan Agung UMNO 2022 Memutuskan Sama ada Dua jawatan itu Dipertandingkan Atau sebaliknya Sudah pasti Banyak Pendapat Daripada Dalaman UMNO Sendiri Ada yang berpendapat Bahwa Dua jawatan itu Tidak dipertandingkan Namun Ada juga berpendapat Sekiranya tidak dipertandingkan Nanti itu Menghalang sistem demokrasi Di dalam UMNO pula Kita kena tunggu Mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO Kali ini Kalau sekiranya Keputusan Hari ini Ada pemilihan Saya sendiri Tidak keberatan Untuk memikirkan Bertanding Dalam pemilihan Akan datang Katanya Kepada media Jadi Tuan-tuan Dan puan-puan semua Seperti Spekulasi Yang pernah dilakukan Sebelum ini Dimana Hishamuddin Husin Yang memang Menyokong Muhyiddin Yassin Untuk menjadi Perdana Menteri Walaupun Kenyataan Daripada Salah satu Ahli Parlimen Sepuluh Ahli Parlimen Yang menyokong Yang Memberi tanda tangan Akuan bersumpah Kepada Sokongan Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Walaupun mereka Kesepuluh mereka Telah menarik Sokongan itu Selepas BN dan UMNO Telah Menyatakan Sokongan Kepada PH Tapi Spekulasi Menyatakan bahwa Sekiranya Hishamuddin Betul-betul Tidak suka Dengan Amwar Ibrahim Di dalam Pakatan Harapan Beliau boleh Membawa Satu blok UMNO keluar Sekiranya Beliau menjadi Presiden UMNO Namun Adakah Satu blok UMNO ini Akan bersetuju Dengan Pendapat Beliau Itu pun Sekiranya Spekulasi Ini Benar-benar Terjadi Ahmad Zahid Dalam Ucapan Dasar Pemilihan Agung UMNO 2022 Menyerahkan Kepada Perwakilan Persidangan Untuk Menentukan Sama ada Dua jawatan Teringgi Yaitu Presiden Dan Timbalan Presiden UMNO Akan Dipertandingkan Ataupun Tidak Perlu Dipertandingkan Pemilihan UMNO Perlu Diadakan Dalam Tempo 6 bulan Selepas Pilihan Raya Umum Ke-15 Pada 19 November Yang Lalu Selaras Pindaan Perlembagaan UMNO Supaya Pemilihan Parti Di Semua Peringkat Diadakan Tidak Lebih Dari 6 bulan Selepas Diadakan Sesuatu Pilihan Raya Umum Parlimen Polemik Mengenai Isu Timbul Selepas Beberapa Pimpinan UMNO Menggesah Jawatan Presiden Dan Timbalan Presiden Tidak Dipertandingkan Bagi Menjaga Perpaduan Dan Kekuatan Parti Kelemarin Seramai 140 Ketua UMNO Bahagian Tampil Menyokong Dua Jawatan Utama Tidak Dipertandingkan Kerana Parti Perlu Bersolidariti Bersama Ahmad Zahid Untuk berdepan 6 PRN Dalam Masa Terdekat Jadi Tuan-tuan Dan Puan-puan Apa Komen Anda Semua Adakah Zahid Dan Tokmat Perlu Kekal Dikerusi Sebagai Presiden Dan Timbalan Presiden UMNO Ataupun Mereka Perlu Diganti Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Pergembangan Politik Yang Lain